Kembali lagi di channel seputar listrik dan elektronika Saat ini saya sedang berada di lab komputer Di sini tugas kita akan memasang sebuah stop kontak Tepatnya nanti di atas sana Stop kontak ini nantinya dipungsikan sebagai sumber arus untuk CCTV Oke kita lanjut ke proses pemasangannya Langkah pertama kita buka stop kontaknya dengan cara Melepas skrup pada bagian tengah menggunakan obeng plus atau obeng bunga Selanjutnya lakukan pengupasan kabel Dalam hal ini saya menggunakan kabel jenis NYM Yang berukuran 0,75 mm Ukuran kabel bisa disesuaikan dengan kapasitas beban yang akan dipasang Kemudian lepaskan baut penahan kabelnya Setelah itu kendorkan baut untuk mengunci kabelnya Langkah selanjutnya kita masukkan kabelnya ke lubang skrup Lalu dikunci dengan mengetatkan bautnya Lakukanlah cara yang sama untuk skrup yang di sebelahnya Setelah itu kunci kembali baut penahan kabelnya Agar kabel tidak tertarik keluar Nah untuk penyambungan kabel sudah selesai Selanjutnya stop kontak ini akan kita pasangkan pada tempat yang sudah kita tentukan tadi Oke langkah selanjutnya pemasangan stop kontak pada dinding tembok Dalam hal ini kita tidak menggunakan piser Alasannya karena mesin bor kita sedang rusak Namun tidak menjadi masalah kita masih bisa menggunakan paku tembok Nah untuk mengetatkan pakunya agar mencapai dasar tembok Bisa menggunakan bantuan paku tambahan seperti ini Oke stop kontaknya sudah menempel dengan kuat Selanjutnya kita pasangkan tutup stop kontaknya Setelah stop kontak terpasang maka klaimlah kabelnya agar semakin rapi Nah langkah terakhir melakukan penyambungan kabel pada sumber listrik Nah dalam proses penyambungan kabel ini Kita cari dahulu kotak sambung atau tedos yang terdekat Dari sumber stop kontak yang akan kita pasang Selanjutnya perhatikan bagian kabel pada kotak sambung Carilah satu kabel pasa dan satu kabel netral Dengan cara mengetesnya menggunakan tes pen Selanjutnya kita lakukan penespenan Nah tes pen menyala artinya kabel ini adalah kabel pasanya Setelah kita temukan kabel pasanya maka lakukanlah penyambungan Dalam proses penyambungan sebaiknya matikanlah sumber listrik pada KWH meter Kemudian isolasi kembali persambungan kabelnya tadi Berikutnya tinggal penyambungan kabel netralnya Karena dalam hal ini kabel merah adalah kabel pasa Maka kita pastikan disini kabel hitam adalah kabel netralnya Nah coba kita tes pen Disini tes pennya tidak menyala Selanjutnya kita lakukan penyambungan kabel netral Setelah selesai jangan lupa mengisolasinya kembali Nah sudah selesai tinggal kita rapikan saja Oke demikianlah cara memasang stop kontak Untuk keperluan sumber arus untuk CCTV maupun sumber arus untuk pemasangan AC Sampai jumpa di video selanjutnya